Ratusan calon penumpang dari Tasik Malaya dan Surabaya mengembalikan tiket perjalanan kereta api dampak dari tabrakan kereta Turangga dengan kereta lokal Bandung Raya. Para calon penumpang yang mengembalikan tiket mendapatkan 100% uang tiket mereka. Ratusan calon penumpang kereta api yang akan diberangkatkan dari stasiun Tasik Malaya Jumat Siang antre menukarkan tiket mereka. Diperkirakan ada sekitar 400 orang yang bakal berangkat, dampak dari tabrakan kereta api Turangga dengan kereta komputer lain Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Jumat pagi. Para calon penumpang mendapatkan dananya kembali penuh seperti harga pembelian tiket. Antrean ini memang tadi cukup banyak karena memang untuk pembelian tiket di Tasik hanya 379 tiket saja, jadi 400 kurang untuk yang tiket yang membeli di Tasik. Dampak kecelakaan kereta tersebut mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh di daerah operasi 8 Surabaya mengalami perubahan. Sedikitnya ada lima calon penumpang di stasiun Gumbeng, Surabaya, tujuan Bandung yang membatalkan perjalanan mereka karena perubahan rute yang diambil. Perubahan rute tersebut memakan waktu lebih lama, antara satu hingga dua jam perjalanan. Untuk tiket yang dikembalikan, mereka mendapatkan uang yang 100% dari tiket yang dibeli. Dampak dari kejadian tersebut, dua keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Surabaya-Gumbeng malam ini mengalami perubahan pola operasi. Kedua kereta api jarak jauh tersebut adalah kereta api sebuah jelasan dan juga kereta api selaga dari Surabaya-Gumbeng dengan tujuan akur di stasiun Gumbeng. Perubahan pola operasinya adalah ketika nyampe di stasiun Gumbeng, kedua kereta api tersebut akan melewat ke Purwokerto, Cirebon, Cikampek, dan berakhir di stasiun Banggung. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Jumat pagi meninjau lokasi kecelakaan kereta api di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah menyampaikan keprihatinan pemerintah terhadap para korban, pihaknya juga akan memaksimalkan upaya penyelamatan para penumpang. Tim Liputan melaporkan.